Efesok pasal 2 ayat 8 sampai 9 Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegangkan diri Karena kita ini Kuatan Allah diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Yang mau supaya kita hidup di dalamnya Itu ayat berapa? Efesos pasal 2 ayat 8 sampai 9 Karena lagu sampai 10 ya Lagunya sampai 10 ayat 10 Lanjut B8 berkat Jalan keluar 1 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 13 Sebab itu siapa Yang menyangka bahwa Sebab itu siapa Yang menyangka bahwa Ia teguh berdiri Hati-hatilah Supaya ia jangan Jangan jatuh Pencobaan Pencobaan yang kamu Yang kamu alami Ialah pencobaan Ialah pencobaan Biasa yang tidak Melebihi Kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak membiarkan Kamu dicobai Kamu dicobai Melampaui Kekuatanmu Pada waktu Kamu dicobai Ia akan memberikan Kepadamu Jalan keluar Sehingga kamu Dapat menanggungnya Menanggungnya B9 bersyukur B9 bersyukur Filipi pasal 4 Ayat 6 dan 7 Janganlah hendaknya Kamu kuatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah Dalam segala hal Keinginanmu Kepada ala Dalam doa Dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera Alah Yang melompaui Segala akal Akan memelihara Hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus B10 doa Yohanes pasal 4 16 ayat 24 Sampai sekarang Kamu belum meminta Sesuatu pun Di dalam namaku Minta Lamintalah Mintalah Maka kamu akan menerima Supaya 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 Penuh Suka Cita B11 Kekuatan Filipi pasal 4 Ayat 13 dan 19 Segala perkara Dapatku tanggung Di dalam dia Dia yang memberi Kekuatan Kepadaku Alakan Memenuhi Segala Keperluanmu Menurut Kekayaan Dan kemulia Yang dalam Yesus Menurut Kekayaan Dan kemulia Yang dalam Yesus C C12 Berpikir Harapan Ratapan Masal 3 Ayat 22 Sampai 23 Tak Berkesudahan Kasih Setia Tuhan Tak Berkesudahan Kasih Setia Tuhan Tak Habis-habisnya Rahmatnya Selalu Baru Tiap Pagi Besar Kesetiaan Tuhan C13 Telanjang Ayu Pasal 1 Ayat 20 Sampai 21 Maka Berdirilah Ayu Lalu Mengoyak Jubahnya Dan Mencukur Kepalanya Kemudian Ia Sujud Dan Menyembah Katanya Dengan Telanjang Aku Keluar Dari Kandungan Ibuku Dengan Telanjang Juga Aku Kek Kembali Kedalamnya Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Mengambil Terpujilah Nama Tuhan C14 C14